Nah ini dia jalan lingkar Wonogiri CC di belakangku ada motor tapi aku akan belok kanan gak bisa belok kanan Halo telur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Anggarawih Prasetya Dan video kali ini masih di Wonogiri Jawa Tengah lur Ini lanjutan dari video sebelumnya yang menuju bendungan Pidekso ya Waduk Pidekso Nah kenapa gak ada video mana mas video Waduk Pidekso ya review ngedrun Nah itu ternyata masih belum boleh lor Belum boleh untuk masuk area proyek Belum boleh untuk ngedrun disana karena masih proyek Nah jadi di skip ya mungkin besok kalau udah buka untuk umum Baru bisa mulai explore bendungan atau Waduk Pidekso gitu Mungkin ada yang tanya lho itu si A bisa bikin video drone Waduk Pidekso Si B bisa bikin drone video Pidekso Si C bisa masuk explore Nah itu gak tau itu mungkin udah izin ada izin khusus itu bisa jadikan ya Tapi kalau aku mending manut manut aturan Kalau belum boleh ya jangan nekat gitu aja lor Ikut aturan Nanti daripada kena masalah di belakangnya Kalau nekat kayak gitu Nah di depan itu masuk kota Wonogiri lor Tadi sempat hujan di daerah batu retno Tapi Alhamdulillah di kota Wonogiri ini gak hujan Uh ini masuk kota Wonogiri Bangcu atau lampu lalu lintas terakhir sebelum masuk kota Wonogiri Cukup rame lor siang ini Ini pukul 2 Jadi masih satu rangkaian dengan perjalananku di Waduk Pidekso tadi Ya sudah Hantu sih hitung-hitung tau jalannya dulu Tau jalan rute menuju Waduk Pidekso Jadi besok lagi kalau kesana udah gak bingung lagi Dan tau kondisi jalannya yang ternyata udah mulus Uh cukup rame jalannya Ini dia lor masuk kota Wonogiri Waduh kok iki alon-alon doan Nah terus hati hati lor Kenapa ini rame sekali jam segini Masih jam 2 Mungkin udah ada beberapa yang pulang kerja Kita balap dulu ke mobil Vogue ini Oke biar pemandangannya terbuka luas Oh ini dia lor Jembatan Jurang Gempal Bener ya Tanya terus kalau lewat sini ya Lali terus Oke dan di video kali ini Aku akan melintas di kota Wonogiri Kabupaten Wonogiri Ini kotanya pusat kabupaten Wonogiri Atau kota Wonogiri Lewat sini lor Dan ini aku akan cari jalan tembus Menuju jalan Jalan lingkar Wonogiri Jalan lingkar Barat berarti ya Jadi ada jalan dari kota Wonogiri Ini sampai ke Anu Mana Jalan lingkar Yang bagus banget itu lho Jalannya lho Akan aku tunjukin Nanti aku akan Mengitari Ke gunung gandul Yang ada di depan sana Itu gunung gandul Salah satu ikon dari Kota Wonogiri Nah ini dia di alon-alon Kabupaten Wonogiri Lewat sini lor Nah ini pusat kecamatan Wonogiri Kecamatan dan kabupaten Wonogiri Ada kecamatan Wonogiri lor Ini yang jadi pusatnya Wonogiri itu Ini aku akan belok kanan Ini udah jalan utama Wonogiri lor Oke sudah hijau lor Mau belok kanan Dan cukup rame jalannya Itu kalau belok kiri Kalau lurus terus Maksudnya Itu adalah Penuju Gunung gandul Jadi jalan alternatif Yang Dari kota langsung ke sana Kita bisa lewat sana Ke stasiun Wonogiri juga Jadi ada Stasiunnya Wonogiri itu Nah ini jembatan kereta api Biasanya yang lewat sini itu Rail bus Batara Kresna Alhamdulillah Sini gak hujan lor Ini jalan utama Kota Wonogiri menuju Sopo Harjo Ini aku ke arah Lurus terus itu Mana? Utara Ke arah utara Cukup ramai Wonogiri di siang hari ini Nah itu ada pertigaan Tapi kalau lurus Jalan terus Wow hati-hati Nah itu dia Lurus jalan terus Nanti belaannya mana ya? Belaan Yang merupakan jalan Tembus ke Jalan lingkar Wonogiri Agak lupa aku dulu Nemu secara Gak sengaja Ya mungkin buat orang sini Itu udah pada tau ya Tapi kan aku gak tau Karena bukan orang sini Wong Solo Oke lur Ini di Kota Wonogiri Masih terus Melaju ke arah utara Nah sebentar lagi Aku akan lewat RSUD Di kiri jalan ini Kayaknya Anu Di belaan Habis RSUD Ini merupakan Jalan Tembus Menuju Jalan lingkar Wonogiri Kita akan sama-sama Lintasi Dan Kita akan sama-sama Cari tau Nah itu dia Di lampu merah itu Ada perempatan Aku akan bela kiri Itu dia lor Waduh Tapi kalau kiri Boleh gak ya Tapi kayaknya Ditutupi semua Oh iya Nanti aku akan bela kiri Di sini Nah ini Perempatan setelah Rumah sakit Oke udah hijau lor Nah ini dia Muka belok kiri Sini ada pizza lor Pizza yang jual itu Orang Venezuela Makanya namanya Venice Pizza Venezuela Oke lor ini Aku Lurus terus Di depan tampak Hamparan perbukitan Pegunungan Gajah Mungkur Yang ada di sisi Barat dari kota Wonogiri Ini adalah jalan Lingkarnya Jalan Eh jalan lingkar Jalan tembusan Menuju Jalan lingkar Wonogiri Oke Jadi jalan lingkar Wonogiri itu ada Di sana Ada di sisi Barat Wonogiri Oke lor Bila itu Gunung Gandul Ada di sebelah Kiri Bisau kapan-kapan Nyoba Ke Gunung Gandul Sayang sekali Tahun ini Pas musim kemarau Kemarin Gak sempet Untuk eksplor Gunung Gandul Gak sempet lor Mohon maaf sekali Karena belum sempet Karena apa ya Karena musim Kemarau nya juga kan Aduh itu Apa ya Hujan Kemarau basah Jadi Musim kemarau Yang bener-bener Kemarau itu Cuman bulan Bulan-bulan Juli Iya Bulan Juli Pas PPKM Darurat kemarin itu Cuman itu Cerahnya Habis itu Hujan-hujan lagi Sungguh Kemarau yang Gak optimal Dan Di musim hujan Kali ini Ini bulan November Itu Udah cukup Basah cuacanya CC Terus kemana ya Aku agak lupa Oh ya Ini ada perempatan Bilok kiri lor Nah ini dia Semoga aja Bener Jadi Aku infoin lagi Kalau ini Lurus terus Nanti Tembusnya Ada di Jalan Lingkar Wonogiri Jalan baru itu Sebelah kiri Ada hamparan Hutan Jati Itugunung kandul Sebelah kiri itu Wah Geronjal Oke Kelurahan Wuryarejo Ini Pokoknya Lurus terus Kulahanun Wuryorejo Oke itu jalannya mulus akhirnya Joss Waduh polisi tidur, kaget aku Oke ini jalan menuju Jalan lingkar cukup sepi Nanti akan Aku tunjukin Tembusnya dimana Ini ada selamat jalan Selamat jalan Kelurahan Wuryorejo Masuk kelurahan mana kalau ini Gak ada tulisannya lor, gak tau Mantap Oh ini habis hujan Ini habis tadi Beberapa saat lalu Bau air masih cukup basah juga Jalannya, tapi Alhamdulillah Ini gak hujan, udah terang Wits, awas Kita harus melaju Bentar lagi aku akan sampai di jalan lingkar Wonogiri Nah itu dia Ini makin dekat dengan hamparan perbukitan Yang ada di sisi Barat dari kota Wonogiri Daerah Kekeron Keron apa Keron Nah ini dia jalan Lingkar Wonogiri Di belakangku ada motor Tapi aku akan belok kanan Tidak bisa belok kanan Aku akan pelan-pelan dulu Terus balik arah Ini lor ini Jalan lingkar Wonogiri Nah kalau lurus itu Tembusannya adalah Pull rest ya Pull rest atau pull set Oke Ini pokoknya jalan lingkar Wonogiri Di sebelah sini Sebentar aku akan balik arah Karena tujuanku adalah Solo pulang kembali Seiki Oke Nah Oke belur Tadi aku keluarnya di Mana ya Nah di kanan ini lor Jadi kalau mau ke Kota Wonogiri Dari jalan lingkar Itu belakang kanan itu Nanti tembusnya di RSU di Wonogiri Oke ini akan lurus terus Untuk sampai ke Kota Solo Karena mau pulang Udah makin siap Makin sore lor Alhamdulillah gak hujan disini Nanti di depan Kayaknya ada jembatan merah Nanti Videonya sampai di Jembatan merah aja Karena udah pernah Lewat jalan ini Bisa Dicek nanti Di Pojok kanan atas Bisa di klik Itu ada jalan Lingkar Wonogiri Ini dia terus jalan Salah itu jalan paling indah Di Wonogiri Yang Bagus itu kalau Dari arah Dari arah depan Sono Pemandangannya itu Perbukitan yang indah Tapi disini juga gak Kalah indah Di depan Pegunungan Gajah Mungkur Kelihatan Begitu mentawan Itu ada Puncak Gunung Gajah Mungkur Yang sebelah sana itu Oke lor Ini akan aku Lewatkan Jalan Lingkar Wonogiri Sebentar aja Jalan yang Geronjal-geronjal Surahku Jadi gak rata Eh ya namanya Jalan Cor Ya kalau Kayak gini Lebih awet Daripada Jalan Aspal Ini Kalau jalan Aspal Itu walus Mulus Gitu Tapi Lebih Cepet rusaknya Gitu Kalau jalan Cor Ini ya Konsekuensinya Gak begitu Rata Tapi Awet Lebih awet Mana jembatannya Mana jembatannya Oh itu pilau kanan Nanti akan sampai Di jembatan merah Jembatan Nusantara Aduh Ini dikasih Wah belum ternyata Yowes Tak Ayo balap Yow Oke Melaju terus Untuk gunung launya Samar-samar kelihatan Dari Balai Awan Aku agak cepet aja Lur Untuk menghemat Waktu dan durasi Video Biar gak panjang-panjang Terlalu panjang Wuh Masih menyusuri Jalan lingkar Monogiri Jalan lingkar Barat Berarti Ini digunakan Untuk yang Mau ke Praciman Terus Ini jembatannya Oke Oke Jembatan Nusantara Dulu sempet viral Jembatan ini Rame banget Oleh pengunjung Sempat jadi Pasar juga Minggu pagi Pasar pagi Hari Minggu itu Sebelum pandemit Ya Tentunya Oke lur Itu tadi Ini adalah jalan Yang Digunakan Untuk mempercepat Jarak tempuh Dari Kalau mau ke Soekarjo Langsung ke Praciman Toro Itu lewatnya Sini Gak perlu Lewat Kota Monogiri Gitu Dan itu Dia lor Perjalananku Dari Kota Monogiri Cari jalan Tembus Menuju Jalan Lingkar Lingkar Ini Dan Aku Perlihatkan Dikit Kondisi Jalan Lingkar Monogiri Tahun 2021 Ini Belan November Aduh Sorry Ngomongku Enggak Halus Karena Jalannya Cukup Bergelembang Itu Dia lor Videoku Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh